Halo Badminton Lovers, balik lagi di channel youtube This is Badminton dan di video kali ini kita akan membahas 7 raket Yonex untuk badminton 7 raket badminton Yonex bermerek Yonex teman-teman ya saksikan videonya sampai akhir siapa tau ada raket kalian ya oke langsung aja kita masuk di pembahasannya yang pertama ada Yonex dari Lichongwei yaitu Yonex 2 ras 10 yang ke 7 nah raket ini dipakai Lichongwei semasa dia masih menjadi pemain profesional teman-teman ya nah ini raket Yonex 2 ras 10 apakah diantara kalian ada yang pernah pakai raket ini silahkan tenggalkan komentar kalian bagaimana kesan dan pesan kalian setelah memakai raket Yonex 2 ras 10 oke next di posisi ke 6 ada Yonex dari Taufik Hidayat Yonex Aksaber 11 nah raket ini sangat legend banget teman-teman ya kebetulan aku sendiri pernah pakai raket Yonex Aksaber 11 ini dan memang sebenarnya dikhususkan untuk pemain tunggal karena dirancang khusus untuk Taufik Hidayat tapi gak kalah kalau dipakai main ganda khususnya attacker ini sangat enak banget buat nyerang atau gedebuk oke badminton lovers mungkin ada diantara kalian yang pernah pakai raket Yonex Aksaber 11 silahkan tinggalkan komentar kalian bagaimana kesan dan pesan kalian setelah memakai raket ini oke lanjut di posisi ke 5 ada raket dari Carolina Marin pemain tunggal putri asal Spanyol yang pernah meraih medali emas olimpiade yaitu raket Yonex Dora Set Strike nah ini rata-rata pemain tunggal teman-temannya nah apakah diantara badminton lovers ada yang pernah memakai raket dari Carolina Marin raket Yonex Dora Set Strike silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah oke next di posisi ke 4 ada raket Astrox Astrox 88S seri Kevin Sanjaya nah raket ini dipakai Kevin Sanjaya sampai sekarang teman-teman ya jadi Astrox 88S nah mungkin diantara kalian ada yang pernah pakai kalau aku masih punya nih raket ini sampai sekarang tapi sudah jarang saya pakai karena jujur aja aku sudah mulai jarang juga bermain bull tangkis Astrox 88S apakah ada yang pernah pakai silahkan tinggalkan komentar kalian ya teman-teman oke kita lanjut di posisi ke 3 ada raket dari partner Kevin Sanjaya yaitu Gideon Astrox 88D nah ini raket yang dipakai Gideon sebagai pemain attacker ini sangat cocok buat smash atau menyerang silahkan tinggalkan komentar kalian buat teman-teman teman-teman yang pernah memakai Yonek Astrox 88D oke lanjut di posisi ke 2 ada Astrox 100ZZ nah ini raket dari Victor Axelsen nah buat kalian yang pernah pakai raket ini ini sebenarnya raket terbaru teman-teman di 2021 nah jadi buat kalian yang pernah pakai raket ini silahkan tinggalkan komentar kalian bagaimana pesan dan kesan kalian setelah memakai raket ini oke next di posisi pertama atau di posisi ke 1 lagi-lagi ada raket legend dari Malaysia raket Yonek Valtric Z-Force 2 Lichongwei series teman-teman ya nah jadi raket ini memang dikhususkan untuk Lichongwei setelah dia hampir-hampir pensiun nah buat badminton lovers ada gak nih yang pernah pakai raket Valtric Z-Force 2 ini silahkan tinggalkan komentar kalian gimana pesan dan kesan kalian setelah memakai raket ini nah oke baik teman-teman sampai situ dulu ya untuk video 7 raket badminton Yonex yang terbaik di dunia nah jika kalian pernah memakai salah satu diantaranya silahkan tinggalkan komentar positif kalian ya kayak badminton lovers sampai situ videonya semoga bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya salam olorraga salam sehat badminton lovers goodbye bye